iya biya, 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 ada apa kan? begini Miss Yuni, saya mau tanya majikan saya kan mau ngajak saya ke Cina tapi pakai mobil sendiri gitu loh itu saya ngurus visanya gimana? lu suruh majikanmu yang ngurus visa dok? kamu gak bisa ngurus visa sayang? iya, majikan saya tanya caranya ngurus gimana? saya tanya agen, kata agen gak tau datang ke travel agency loh travel agency untuk khusus buat Cina oh, suruh datang ke travel agency khusus yang ngurus visa Cina oh iya, khusus yang visa Cina begitu ya Miss Yuni iya oh iya, terima kasih ya Mas Yuni kira-kira berapa ya Mas Yuni harganya? sekarang kayaknya mahal sih, yang cepat mahal sih sekitar berapa? 500, 600, 100 sampai 1000, sampai 2000 iya, iya, iya terima kasih kalau begitu ya Miss Yuni tergantung masanya bisa dengar suaranya Miss Yuni Allah, terima kasih ya Miss Yuni sudah bantu kita semuanya sekarang saya kerja itu kayak tenang kayak ada apa-apa tuh bisa tanya Miss Yuni kalau ada-ada bisa nyari Miss Yuni lah, kenapa? kenapa? bukannya kamu selalu melihat Miss Yuni bengok-bengok terus? tapi gak apa-apa bengok-bengoknya Miss Yuni itu memotivasi kita untuk lebih pinter wah, aduh kita kamu aja kali yang lainnya enggak video mana yang membuat kamu semangat itu? itu yang kayak penipuan kayak soalnya temen aku itu pernah ditelepon sama itu loh Baim Wong terus aku bilang kalau dia minta uang kata Miss Yuni pasti bohong aku bilang gitu terus? bener ya bohong ya terus dia belum minta uang sampai berapa kali telepon sampai tiga kali itu belum minta uang terus yang keempat lagi dia minta uang katanya sudah dikirim itu bukti transfer segala matum sudah dikirim Miss Yuni terus aku bilang dia minta uang enggak? dia minta uang itu penipuan aku bilang kayak gitu oke, jadi dari iya terus temenmu bisa diselamatkan? bisa diselamatkan Miss Yuni terima kasih mungkin kalau gak ada Miss Yuni 75 juta dapat 75 juta kita pasti kepencot iya iya betul terima kasih ya Miss Yuni sudah selalu menolong kita sudah selalu mendengarkan kita siap terima kasih semangat buat kalian semuanya iya pasti Miss Yuni cepat pulang ke sini kita rindu siap kalau saya pulang saya pasti mengabari kalian semuanya iya terima kasih semangat saya Miss Yuni saya kasih begitu saya sangat senang sekali terharu tiba-tiba selalu banyak orang yang mengatakan bahwa I love you Miss Yuni aku padamu teman-teman jadi saya sangat senang sekali ya sampai saya tuh kaget kalau ada orang bilang I love you Miss Yuni orang yang tidak saya kenalin bahkan saya tidak tahu siapa terus tiba-tiba ada yang minta foto sama saya itu saya sebenarnya kaget sekali dimana saya tuh selalu melihat aku isopo gitu loh kalau dibandingkan dengan menolong orang-orang lain lain itu saya tuh tidak ada tidak ada apa-apanya ya saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang hebat di kampung saya karena mereka tidak terekspos karena mereka sendiri tidak mau diekspos jadi mereka menolong tapi gak ada orang yang tahu nah karena memang sekarang sudah zamannya media sosial bukannya kita ingin pamer ya karena biarkanlah Tuhan yang menghitung amal ibadah kita tapi kita ingin menunjukkan bahwa di luar sana itu masih ada orang yang peduli dan mindset kita masih berpikir bahwa kalau kita buka Youtube nolong orang itu sangat tabu sekali ada orang yang bilang minta tolong tapi jangan diviralkan lah dananya saya dari mana bener gak kalau kalau kalian bilang minta tolong tapi jangan diviralkan kan saya tidak pernah meminta diviralkan ya mbak ya saya juga tidak 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 bisa memprediksi mana yang akan viral mana yang tidak viral jadi kita semua itu tidak tahu mana yang viral dan mana yang tidak viral jadi ya kita melempar ke media sosial sebuah informasi atau sebuah curhatan dan itu menjadi viral itu karena teman-teman yang interest teman-teman yang membantu jadi kalau kalian nelfon saya ya jangan diviralkan misno wah saya gak bisa menjanjikan yang mana akan yang mana akan viral dan mana yang tidak viral jadi buat teman-teman ada beberapa orang yang telpon saya mengatakan bahwa keluarganya ada yang meninggal ingin dipulangkan tapi ya karena kesibukan yang kita tidak sama ya kesibukan kita berbeda-beda jadi buat teman-teman saya minta maaf jika kadang-kadang SMS kalian atau telpon kalian tidak bisa saya angkat saya benar-benar minta maaf kurang lebihnya saya minta maaf juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih selamat menikmati